APBN itu uangnya penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Dividend yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada. Penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan, dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jokowi Murka. Karena dibohongi dan akhirnya mengancam menteri dan gubernur. Yang perlu diketahui saya kira oleh Jokowi termasuk adalah bahwa kebohongan itu sebetulnya penyakit yang menular. Jadi kalau orang berbohong ya biasanya juga nanti yang bawah-bawah itu juga akan berbohong. Misalnya seorang menteri berbohong, maka anak buahnya ini ya berbohong. Misalnya apa? Laporan asal Bapak Senang. Kan begitu saja. Begitu juga kalau presidennya itu berbohong, maka wajar saja. Menterinya berbohong, gubernurnya berbohong, pegawai negerinya berbohong, semuanya berbohong. Itulah menularnya satu bentuk penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Karena kebohongan itu cepat sekali menular dan cepat sekali diterima. Apa? Ditiru maksud saya. Jadi semuanya akan menjadi banjir kebohongan yang ada yang disaksikan oleh rakyat Indonesia ini. Ini yang terjadi. Sekarang ini memang setelah Jokowi kaget, Jokowi kesal, Jokowi terkejut, Jokowi apa? Sekarang Jokowi murka. Karena meradanglah ya, karena merasa dibohongi. Karena masih tingginya belanja impor di kementerian dan lembaga negara. Gampang kan sebetulnya, kalau misalnya mau tidak buat produknya itu dari impor, tingginya barang impor, ya diberdayakan yang ada dalam negeri ini. Kan begitu. Tetapi kan siapa yang memberikan contoh kan? Iya enggak? Siapa yang memberikan contoh bagaimana produk lokal katanya itu yang ternyata itu kandungan impornya itu bisa dikatakan total. Ambil contoh saja SMK yang tempoh hari dipamerkan di motor show beberapa waktu yang lalu. SMK ini, setelah diteliti dan setelah dilihat mana komponen dari mobil ini yang merupakan produk lokal. Ini kan produknya Jokowi secara langsung. Siapa orang pertama kali yang menyebut SMK itu? Kan Jokowi juga gitu kan. Nah, lihat saja komponen lokalnya apa. Kenyataannya yang disebut juga bagai mobil SMK warnanya putih, tampil di alam nyata, yang semula dianggap berada di alam gaib itu tampil di alam nyata. Semua komponennya adalah impor. Termasuk, kenapa seperti itu? Karena dia adalah CBU, produk CBU, mobil CBU apa itu? Completely built up. Jadi semuanya, jadi gelondongan itu pemirsa masuk ke Indonesia. Bahkan mungkin plat nomor yang disebut dengan SMK itu juga itu dari Cina. Atau mungkin paling enggak ya, mungkin platnya diganti yang dari Cina, kemudian ditempeli plat SMK begitu. Ini kan kebohongan sebetulnya. Dan siapa kalau merujuk dengan produk SMK itu yang berbohong? Apakah menteri? Apakah gubernur? Apakah pegawai negeri? Atau seperti apa? Tetapi itulah yang menjadi persoalan. Memang wajar sih sekarang itu sebetulnya enggak tahu ya. Mungkin galau apa, panik atau seperti apa. Tapi yang jelas memang sekarang ini Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Apa saja sekarang itu merasa bikin dia itu tidak nyaman gitu ya. Dan Jokowi menunjukkan kegeramannya dan merasa dibohongi oleh oknum pegawai negeri sipil. PNS di pusat maupun di daerah. Sebut saja ya kalau ini memang kebohongan dari oknum-oknum itu, tangkapin mereka yang bohong itu. Kemudian atasannya juga yang memerintahkan kebohongan itu ditangkapin. Kalau ada menteri yang bohong, misalnya diberi amanat untuk menjalankan proyek food estate misalnya. Pekerjaannya sampai dengan hanya membabat hutan. Misalnya menjual kayunya, sementara duitnya habis misalnya. Tangkap saja itu kan kebohongan. Anggaran milik negara, APBN dipakai hanya untuk membabat hutan. Padahal harusnya peruntukannya itu adalah untuk membuat lumbung pangan. Tapi sama sekali tidak ada jejak bahwa ada sesuatu yang ditanam di sana. Itu kan kebohongan. Menteri-menteri yang seperti itu ya ditangkap saja. Begitu juga kalau presidennya bohong-bohong gitu kan. Apa coba yang bisa dilakukan? Ngapain kita punya presiden bohong misalnya? Tapi siapa yang berani nangkap? Kayak begitu pemirsa. Ini memang negara tidak dalam kondisi yang normal. Negara abnormal jadi bohong, jadi ini. Itu bisa dibela oleh peradilan. Sebaliknya orang-orang yang baik bisa dijerumuskan oleh peradilan. Menjadi tersangka. Macam-macam lah. Ya para koruptor berfoya-foya. Rakyat jelata ditindas dengan rakyat. Eh duitnya dijarah oleh para petugas pajak. Ya sampai berapa? 300 triliun atau apa. Nah dalam kasus ini pemirsa kekesalan Jokowi itu beralasan. Karena dari informasi yang diterimanya, dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih membelanjakan barang-barang impor. Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya. Dalamnya tetap barang impor, repacking. Dibungkus lagi gitu. Ya wajar lah. Ya itu kembali kepada SMK itu. Itu malah nge-rechatnya aja mungkin berasal dari Cina itu. Jokowi nggak tahu ini ya. Itu dikatakan oleh Jokowi dalam pembukaan bisnis matching produk dalam negeri di Jakarta. Nah ya sekarang bisanya marah-marah saja. Dipikir saya nggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ke Poli dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita. Nah tegasnya. Dia pun menegaskan penggunaan barang dalam negeri akan dihubungkan dengan tunjangan kinerja atau rukin dan apa namanya sanksi lainnya. Kalau impornya banyak ada sanksinya itu. Tetapi ya itulah siapa yang kemudian ya itu kan penyakit menular itu pemirsa. Kebohongan itu menular. Kalau misalnya Presiden Janji juga nggak ditepati. Mengatakan bahwa SMK ini akan diproduksi sebagai pimpin nasional. Ternyata hasilnya impor. Ini kan semua kebohongan. Ada uang 11 ribu triliun disaku saya dan ternyata bohong. Ya ini kan tindakan yang seharusnya bisa dimintai pertanggung jawaban. Tetapi kan DPR nggak berani. Harusnya DPR itu berani mengundang melakukan interpelasi atau apa gitu mempertanyakan pernyataan-pernyataan Presiden yang bikin gaduh gitu loh ya. Kenapa Presiden mengatakan saya ada 11 ribu triliun disaku saya. Dan kenyataannya kan apa. Ya kan. Yang ada itu adalah 300 triliun uang dijarah sama atau transaksi yang mencurigakan lah. Ya dari Departemen Keuangan. Sementara kata Mahfud MD, Departemen-Departemen yang lain pun mengalami hal yang serupa. Itu artinya ya kemungkinan kalau APBN kita itu hanya 3 ribuan, 3 ribu triliun ya mungkin yang netes ke rakyat itu nggak nyampe separuh. Mungkin ya nggak nyampe separuh. Yang lain dinikmati oleh para pegawai yang punya posisi itu dan karena memang harta yang diperoleh seperti itu, karena mental-mental tikus gitu kan yang dikemukakan, yang dipamerkan yang hartanya, bukan prestasinya. Ya kan. Ada pegawai pajak punya ini, dina ini, sebagainya. Tapi bukan karakter dari orangnya itu seperti apa. Cuma barang-barang mewah. Dianggapnya kalau orang punya barang-barang mewah itu orang kaya. Dugaan kita sekarang ini, kalau orang-orang itu punya barang mewah itu adalah koruptor. Kalau dia adalah para pegawai. Kenapa? Karena gaji pegawai itu nggak mungkin sampai membuat barang-barang mewah seperti itu. Jadi ya kalau nggak korupsi, ya dalam kasusnya Teddy Minahasa, ya bisa itu adalah jual barang bukti, sabu misalnya, dan seterusnya. Inilah ngerinya negeri ini ketika kebohongan itu menular kemana-mana, yang terjadi adalah kehancuran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.